Kawasan Legian dan Pantai Kuta sebelumnya sempat viral di Jagatmaya dengan tumpukan sampah yang menumpuk di trotoar. Namun selasa pagi di kawasan tumpukan sampah yang sempat mengganggu kenyamanan wisatawan tersebut sudah dibersihkan. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung sejak pagi hari langsung membersihkan sampah tersebut. Sejumlah petugas dikerahkan mengangkut sampah ke tempat pembuangan sementara. Dari Temacun sampai di Banjar Plaza. Artinya setiap hari ada penumpukan sampah Pak? Iya, setiap hari. Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin dia ambil paginya sampai jam 6 sampai jam 3 sekarang. Dari pagi ke jam berapa Pak? Jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Berapa personil satu mobil ini? Satu tiga orang. Tiga orang. Setelah ini sampahnya dibawa ke mana Pak? Bawa ke DPS. Sementara itu, Kepala Lingkungan Setempat mengaku sangat terbantu dengan telah diangkutnya sampah yang sempat menumpuk. Warga diimbau untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 22.00 hingga pukul 5 pagi, agar langsung diangkut petugas sehingga tidak terjadi penumpukan. Selama ini penanganan sampah di lingkungan anyar sudah sangat dibantu sekali oleh PADL Laka. Karena kenapa? Karena setiap pagi sekitar jam 6 paling lambat, jam setengah 6 ini, sudah diangkut sampah-sampah yang ada di sekitaran lingkungan anyar. Paling lambat sekali itu setengah 7.00. Sudah bersih ini. Bihimbau bahwa pembuangan sampah kita arahkan untuk membuang sampah jam 22.00, sekitar jam 10.00 malam sampai jam 5.00 pagi. Tapi kadang-kadang masyarakat, karena kita di sini ada tiga pemukiman, kadang-kadang bisa pagi setelah sampah itu dibuang, langsung dibuang. Tidak ada rasa kepedulian terhadap lingkungan. Pertama-tama saya memberikan sedikit himauan berupa spanduk speaker, bahwa di tempat sampah ini, bahwa mereka bisa membuang sampah di tempat ini sekitar pukul 22.00 atau jam 10.00 malam sampai jam 5.00 pagi. Permasalahan penumpukan sampah mulai terlihat sejak TPA Suwung membatasi jumlah truk dari Kabupaten Badung dari 30 truk ini menjadi 15 truk perharinya. Namun sementara waktu, sampah tersebut ditampung di tempat penampungan sementara. Komang Suar Bawa, Kompas Dewata